Osteoatristis, pengobatannya perlu elektrolit lain, anion, kation, apakah yang diperlukan untuk pengobatan tersebut? Maaf kalau salah penyebutan, dok. Jadi penyakit radang sendi, apakah butuh kation atau anion? Tadi dalam pembentukan tulang, sekali lagi, tidak hanya estrogen, tidak hanya vitamin D, tapi kita juga butuh kalsium. Ternyata tidak hanya kalsium, magnesium dan fosfor juga penting dalam pembentukan tulang. Jadi disebut kation itu adalah logam positif itu. Magnesium, kalsium, itu kation, istilah kita. Namanya elektrolit. Dan juga butuh anion, benar. Fosfor itu kan negatif. Kalau magnesium dan kalsium kan positif, dia kation. Sedangkan fosfor itu sebenarnya anion, dia negatif. Jadi benar, butuh kalsium, butuh magnesium, butuh fosfor. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, penyakit sendinya ini, tadi kan osteoartritis biasanya lebih condong karena faktor usia. Bukan karena faktor usia, biasanya. Udah mulai tua, jadi olinya udah mulai habis. Maka itu ada oli-oli yang bisa kita berikan pada orang yang sudah tua. Mungkin kita sering dengar iklan ya, kondroitin dan glukosamin. Kondroitin dan glukosamin. Nah kondroitin terdapat pada apa? Kondroitin itu banyak terdapat pada cangkang udang, cangkang kepiting. Jadi kalau doyan itu makan kepiting sama cangkangnya. Ternyata paling tinggi itu kandungan kondroitinnya. Jadi penting itu. Nah kalau udang itu jangan dibuang kulitnya sekalian sama kulitnya. Karena itu penting sekali kondroitin. Malah kalau perlu semakin tua itu udangnya dikasih cucunya, neneknya makan cangkangnya aja udangnya. Artinya goreng sampai kering misalnya. Karena kalau udang malah jadi kolesterol, kan jadi masalah. Jadi itu bisa menjadi solusi tambahan untuk mengobati oli yang sudah mulai habis. Sumbernya adalah glukosamin dan kondroitin. Sumber kondroitin yang paling banyak dan paling mudah adalah kulit udang. Cangkang kepiting. Nah itu sumber kondroitin.